Pemirsa pasca proses pencoblosan suara pemilu 2024, Partai Perindo optimis dapat meraih targetnya untuk lolos ke parlemen. Optimisme ini disampaikan langsung Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanusudibio usai memantau proses pencoblosan suara di sejumlah TPS di Jakarta. Ketua Umum Partai Perindo Haritanusudibio bersama Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanusudibio memantau langsung proses pencoblosan di sejumlah TPS. Salah satunya di wilayah Paseban, Jakarta Pusat. HT sangat terkesan melihat antusias warga yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2024. Saya tidak mendahului yang maha kuasa, tapi saya sangat optimis. Karena Babilu saya pemimpin sendiri, dan saya cek-cek setiap dapil kurang lebih perang suaranya seperti apa. Saya punya keyakinan tinggi. Perindo akan lolos Senayan. Warga di sini mau partisipasi untuk memilih ya, karena itu memang hak dari semua warga negara harus memilih. Optimisme juga diperlihatkan oleh para caleg dari Partai Perindo. Salah satunya adalah Pahala Tua Sianturi. Caleg DPRD Dapil 1 DKI Jakarta ini optimis bisa menjadi anggota legislatif. Sangat besar optimis saya, karena saya salah satu putra daerah, bahkan saya salah satu warga yang membawa Partai Perindo di wilayah Paseban ini. Maka dengan itu kekuatan saya mungkin sampai 70 persen di wilayah ini. Dalam pemilu kali ini, HT bersama Liliana Tanu Sudibyo didampingi kedua anaknya, Warren Hariputra Tanu Sudibyo dan Clarissa Tanu Sudibyo, menggunakan hak suaranya di TPS 02 Rawabarat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tim Liputan Ainews melaporkan.